Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pertama-tama saya akan menjelaskan bilangan berpangkat, yang bisa kita sebut dengan eksponen, di mana bentuk umumnya itu A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N. Jadi seperti ini, A dikalikan A sebanyak N, di mana N-nya itu adalah pangkatnya. Kemudian di sini ada sifat-sifat eksponen itu sendiri, yang pertama ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, yang dijumlahkan itu pangkatnya, kalau dikali. Contohnya, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Dia akan menghasilkan 5 pangkat 5, karena 2 ditambah 3, 5. Jadi, yang dijumlahkan adalah pangkatnya. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau ini sebaliknya, bagi berarti dikurang. Contohnya, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi, sudah dipangkatkan, dia dipangkatkan lagi. Sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, pangkatnya saja yang dikalikan. Contohnya, 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Sama dengan 8 pangkat 6. 6 ini dari mana? Dari 2 dikali 3. Selanjutnya, A dikalikan B pangkat M. Sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini masing-masing dipangkatkan dengan M. Contohnya, 3 kali 5 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sifat yang selanjutnya, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat ketentuan, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 8 per 3 pangkat 3. Sama dengan 8 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke. Selanjutnya, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Contohnya, 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Atau sebaliknya, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sifat selanjutnya, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ingat, M per N. Syaratnya, N-nya harus lebih besar sama dengan 2. Contohnya, 3 akar 5 pangkat 4. Sama dengan 5 pangkat 4 per 3. Yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya, di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 7 pangkat 0, dia pasti akan menghasilkan 1. Jadi, bilangan apapun, jika dipangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan 1. Dengan catatan, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya, kita akan bahas contoh yang kedua. Sederhanakan 9A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 5 per 3B pangkat 2 dikali A pangkat 6 pangkat negatif 2. Jadi, di sini, pembilang dan penyebut masing-masing dipangkatkan dengan negatif 2. Kita di sini ya. 9 pangkat negatif 2, A pangkat berapa ini? Dengan sifat A pangkat M kali N. Berarti, negatif 3 dikali negatif 2 tinggal dikalikan saja. Berarti, A pangkat 6 dikali B pangkat negatif 5 dikali negatif 2. Ini termasuk sifat ini ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. B pangkat 10 per 3 pangkat negatif 2. Lalu dikali B pangkat negatif 4 dikali A pangkat negatif 12. 6 dikali negatif 2. Selanjutnya, 9 kita bisa dipecah ya. 3 pangkat 2 di pangkatan lagi, negatif 2. Dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 10. per 3 pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 4 dikali A pangkat negatif 12. Di sini kita lihat ada sifat A pangkat M dikali A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi, M dikali N. 3 pangkat negatif 4 dikali A pangkat 6. dikali B pangkat 10 per 3 pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 4 A pangkat negatif 12. Sama dengan... Sama dengan... B pangkatnya yang dikurang. Berarti bagaimana? Berarti 3 pangkat negatif 4 dikurangi negatif 2. Hasilnya 3 pangkat negatif 2. Kemudian, di sini ada tidak? Bilangan yang sama lagi. A pangkat N, sifat eksponen lagi. A pangkat N per A pangkat 12. Berarti kali A pangkat... Ya, ini ya. 6 dikurangi negatif 12. A pangkat 18. Kemudian, ini B pangkat 10 dengan B pangkat negatif 4. Ini kan dibagi, berarti dia masuk ke sifat eksponen yang pembagian. Berarti, B pangkat 10 ya. Dibagi B pangkat negatif 4. 10 dikurangi negatif 4. Hasilnya B pangkat 14. Jadi, ini hasil akhirnya. 3 pangkat negatif 2. Dikali A pangkat 18. Dikali B pangkat 14. Sampai di sini. Ada yang... Sampai di sini. Paham, anak-anak? Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.